Intro Buat kalian yang mau beli Viva Coin atau Viva Point Kalian bisa cek di www.morok.com Jangan lupa buat pake Code Cajem Untuk dapetin diskon 6% So, save money, play better Hai guys, balik lagi ke My United Cream Operational Cajem Ini adalah episode ke-46 Dan gue sebelum harus ngucapin dulu Terima kasih banget buat kalian semua Yang udah ikutan komen atau diskusi di episode sebelumnya Di saat gue nanya Kayak kalian punya solusi atau punya ide apa buat kita ntar Lawan Barcelona Dan itu luar biasa banget Ntar mungkin gue bakal bahas pas di episode selain ini Karena episode selain ini pasti gue bakal bikin Ada facecam Jadi live commentary Dan sekalian gue bakal bahas beberapa hal tentang transfer juga Jadi kalian tunggu aja Dan untuk episode ini gue bakal cuma main 2 pertandingan Tanggal 25 dan juga 29 Kita bakal lawan Newcastle dan juga Everton Dan Tanggal 31 Desember itu berarti akhir tahun 2017 Dan episode selanjutnya Seperti biasa gue bakal mulai pake facecam Karena udah masuk ke bursa transfer Dan gue bakal bikin episode-nya panjang Seperti biasa juga Bahas beberapa hal Terus juga bahas khususnya komen Komen kalian di episode sebelumnya Jadi gue ucapin terima kasih buat kalian udah ikut serta Dan sementara Ronaldo masih top score dari Premier League Dengan 12 gol Jadi lumayan bagus kita Kita ada di perburuan gelar juara pastinya Dari 3 tim lah atau 4 tim Kayak kita lumayan lah di posisi ketiga sekarang Walaupun sebenernya Harusnya kita ada di posisi pertama Tapi Arsenal saatnya lagi memimpin Kalau gak salah cuma beda 3 poin deh sama kita Jadi Harusnya kita bisa Mengejar Setelah 2 pertandingan ini Kalau misalnya kita bisa raih 6 poin dari 2 pertandingan ini ya Dan yang pertama kita bakal lawan di Castle dulu Pasti episode sebelumnya Kita hasil pertandingan ini kurang bagus Gagal menerkenangan sama sekali Jadi hopefully kita di episode ini bisa Lebih baik lagi Dan khusus untuk episode ini Gue bakal coba kasih kesempatan Buat Bastian Swansteiger Yang udah lumayan lama gue gak kasih kesempatan Jadi gue kangen juga sih Main pakai Bastian Swansteiger Dan bener-bener Kita bakal coba lihat Apakah dia masih punya Kemampuan itu Untuk jadi starting midfielder Dari Man United Dan kita bakal away ke St. James' Park Kandang dari Newcastle United Hopefully kita bisa dapet 3 poin penuh Karena ini penting banget Justru kayak di waktu-waktu krusial Kayak gini kan Dua hari lalu itu Tanggal 23 Desember Kita baru main lawan Nottingham Forest Kalau kalian ingat di episode sebelumnya Dan dua hari kemudian Tanggal 25 ini Kita langsung main lawan Newcastle Jadi Kita Hopefully bisa meraih hasil positif Kita bisa lihat pas Sementara Kita ada positif 3 Sementara dari 17 pertandingan Kalau gak salah Dan ini dia Dan 6 kuat Kita turun Kita masih best defensive team Di liga Kita juga kayaknya Tim dengan jumlah kalahan Paling sedikit Kalau gak salah baru kalah Dua atau tiga kali gitu Dan itu tersedikit Di Antara semua Tim-tim yang ada di Premier League Terus itu hal yang bagus Karena emang Aktivitas kita di Bursa Tanser kemarin Benar luar biasa sih Datangin Ronaldo itu Menurut gue Salah satu yang bikin Performa kita jadi Naik banget Dan ini Lionel Pake 4-2-3-1 Formasi mereka Dengan Adam Armstrong Di depan nomor 25 Menarik Karena Armstrong itu Masih usia 19 atau 20 tahun gitu Masih bener-bener muda banget Striker muda Dan ada nama-nama Kayak Sansel Mbemba Jack Hallback Matt Ritchie Terus ya Ada juga Keeper mereka Tim Kroll pastinya Yang udah balik dari Masa peninjaman Dan ini musim 2016-2017 Dia dipinjemin ke AZ Alkman Kalau gak salah Kembali lagi di musim ini Setelah mereka promosi Kita naik Dan ini dia Lineup Man United Dengan 4-2-3-1 Ronaldo depan Ada Yanuza Ada Adam Prado Mkhitaryan Pogba Swansteiger Ada Darmian Chris Smalling Phil Jones Luke Shaw Dan pasti David De Gea Di posisi penjaga wang Jadi ini Pretty much Kayak first team kita Cuali di berapa nama Marshall baru semudah cedera Rashford masih cedera Dan Hopefully Kita bisa Melakukan yang terbaik Di pertanian ini Karena Sumbah episode sebelumnya Kayak Kita lawan timnya Tuh bukan tim-tim bagus gitu loh Kayak model-model Team Nottingham Segala macam itu Harus kita bisa dapat 3 poin penuh Tapi entah kenapa Bener-bener gak bisa aja Semoga Kutukan tuh udah lepas Di episode ini Dan ini dia Kickoff Bapak pertama And United Lawan Newcastle Nairit dari St. James's Park Tandingan di tanggal 25 Desember Di hari Natal Dan Aneh sih Tanggal 26 Malang ada pertandingan Boxing Day Yang digeser ke hari ini Semua pertandingannya Dan Nuzai Kasih Christian Ronaldo Over the top Ke Henrik Mkhitaryan Come on Mkhitaryan Uh Tendangan keras Kayak kanan dari Mkhitaryan Kontrol pertama Tadi gagal dia Tendangan keduanya Masih Tendangan ditepus sama Tepus Tepis sama Tim Krul Buset Pogba sekarang masih Kasih ke atan Nuzai Karnesai mungkin Nuzai Kaki kiri Oh my god Kena tiang anjir Soalnya itu kesempatan banget Tendangan nanya Nuzai Sayang masih Menter tiang gaunan Sangat keras Prado sekarang Dan keras Adan Prado Masih bisa ditepis Wah itu siapa main Kita sederah Anjir Sumpah di kiri Lihat deh Wah gak lucu Gue gak tau itu siapa si asli Kok bisa dia disitu Oh anjir Depo si lifeback Kita gak bawa lifeback Murni kita Murni kita gak Boris James Seorang lifeback Jadi at least Di St. James Park Dan DeAndre Adlin Kepojok banget sih Itu penaltinya Sangat-sangat perfect Penalti ideal Tuh Gila Luar biasa Dan 2-0 untuk United Cristiano Ronaldo Emang dia deserve Buat ambil penalti sih Karena dia sendiri Yang jatuh Dari dalam otak penalti kan Yang dilanggar 13 gol Buat Cristiano Ronaldo Semakin memantapkan dia Untuk perburuan Golden Boots Top scorer Premier League Over the top Dan Adam Prado Dan Ronaldo sekarang Come on Cristiano Ronaldo Wah asli Tendangan kaya kira Sangat-sangat keras Dari Cristiano Ronaldo Dan itu Nerekaan lagi replaynya Asis Adam Prado nih Lihat ya Nih Boom Wah GG Sumpah asisnya Adam Prado bagus banget sih itu Bola dicongkel sama dia Dan bener-bener langsung Kayak offside Terapnya hancur Bener-bener gak offside Onside Dan Ronaldo Finishing kali kirinya Yang gak usah diragukan lagi lah Dia emang salah satu Finisher terbaik kita Luar biasa Brace Ronaldo Di pertanian ini Dan Adam Prado Wah Adam Prado krusial juga sih Tadi karena kalau misalnya Kalian inget Di sebelum penalti Yang Ronaldo dapet Itu Adam Prado juga Yang ngasih bola True ball Sampai dia dapet Tentang penalti Ricci sekarang Uff Pipis itu Adam Prado Untungnya Gak dapet goal mereka Oke dan gue harus Lakukan beberapa pergantian main Sayang banget sih Prado Staminanya jelek Kalau misalnya bagus Dia Luar biasa sih bakal Dan nama-nama kayak Kagawa dan Pereira Yang bakal gue coba untuk masukin Di menit ke-63 ini Kenapa sih Itu cuma bisa lakukan Dua pergantian main Tadi kita udah masukin Di Leblen untuk Gantiin Lucio yang cedera Ini dia Andres Pereira Yang 100% bakal gue Panggil ke timnas Brazil Karena dia ada Satu-satunya pemain Brazil Eh gak gak Ada Rafael juga sih Dia adalah Satu dari dua pemain Berkebangsaan Brazil Yang ada di squad main Artikel saat ini Pastinya dia bakal Kita panggil nanti Astaga naga Siapa tuh Phil Jones Ngapain Tackle kayak gitu Dah dari belakang Anjir Ini menit ke-89 Untung cuma di kartu kuning Zumba Karena itu Bahaya banget Tackle dari belakang Kita lagi unggul 3-0 Gila harusnya gak perlu Ngawain tackle kayak gitu Sempatan Jones selfie Nice save David De Gea Dan under Shelby tadi Masih usir tepis Lagi lah Kesempatan untuk Matt Ricci Untungnya belum bisa jadi goal Dan Sebentar lagi Bakal berakhir Pertandingan ini Dan itu dia Full time whistle Gila sih Kemenangan 0-3 Away Di St. James' Park Kemenangan luar biasa Menurut gue Ronaldo Brace 2 goal Dan gue pertama Jangan lupa tadi Hasil kerja keras Dari De Leblin Dan ini yang gue deg-degan Sekarang sih Cedera Luke Shaw Gue udah gak tau berapa lama Kayak gue Menang sih menang 3-0 Tapi gue kayak ada yang ganjel gitu loh Gue takut banget Luke Shaw Cedera lama Karena Ya itu bakal jadi krusial gitu loh Karena kita ntar di bulan-bulan Februari, Maret, April Tuh kalo misalnya kita Lolos terus Kita bakal ngejalani semua pertandingan Yang penting Liga Champions Gila Dan ini stats akhir pertandingan Kita luar biasa 9 shot 8 on target Cuman 1 yang on target berarti Cristiano Ronaldo Nganam the match Dengan rating 9,6 Well deserved banget Menurut gue Mantep banget Nampilan dari Ronaldo Oke dan Ini dia Kita liat sama-sama Oh my god Shit 3 bulan anjir Broken ankle Wah sumpah lah Gila sih Itu artinya dia gak bakal main Di 2 lag bahkan mungkin Lawan Barcelona Karena ini sekarang udah Akhir Desember 3 bulan lagi tuh Artinya akhir Februari Dan kita bakal main nanti di Pertangan Februari Kalo gak salah lawan Barcelona Lag pertama Wah kacau sih Jadi Shaw gak bakal main Di lag pertama Lawan Barca Lag 2 gue mesti gak tau Karena 3 bulan tuh Masih bisa plus minus Gak exactly 3 bulan Aduh Sumpah Dan gue tadi masukin Rich James Ke starting Leftback kita Karena Menurut gue Leftback kedua terbalik kita Ada Rich James Masih ada sih Kayak Cameron Boatwick Jackson Masih ada Deliblin bisa main dikira Tapi Deliblin gue lebih anggap Pake sebagai center back sih Gak sebagai left back Karena dia Gak gitu punya kecepatan Walaupun tadi sih Dia nunjukin Luar biasa banget sih Dia bisa mencetak gol Dan Anthony Marshall Yang bilang Udah bisa dimainin Walaupun kata Tim medis masih Agak-agak riskan Tapi Boleh dicoba nanti Gue kasih jam terbang Dia mungkin di akhir-akhir pertandingan Atau di Beberapa menit terakhir Dan sekarang kita bakal Main di kandang Di Old Travert Lawan Everton Tanggal 29 Desember 2017 Jadi udah mendekati Akhir tahun Dan pasti ntar Kalau kalian tadi Dilihat di kalender Kita tanggal 1 Januari Itu Bakal ada pertandingan Lawan Arsenal Jadi pertandingan itu Bakal gue mainin live Di episode selanjutnya Supaya kalian juga bisa nilai Dan ini dia Yang tadi gue liat Ada Gue bilang ada Boatwick Jackson Di bawah si left back Sebenernya Jadi bisa juga jadi opsi Marshall bakal gue masukin ke Bench Sementara Lingard main Rashford juga masih cedera nih Aduh bener-bener sih Parah Oke Dan ini dia Kita bakal main di malam hari Dan hujan turun Dingin pasti nih Di malam hujan Galau Gak deh Untungnya Di Old Traverse Kita bakal menyaksikan Sama-sama pertandingan Antara Man United Lone Everton Ini dia Ronaldo untuk Kedua kalinya di episode ini Memimpin rekan-rekan yang keluar The tunnel untuk Melakukan nilaga Premier League Dan kali ini Dili Blin bakal main Sebagai center back Riz James yang bakal main Sebagai left back Pokok bak Dan Memphis Depend juga Lingard Terus ini juga start Di pertandingan ini Gue kasih sempatan Oh iya tadi gue lupa bahas Bastian Swansteiger Di pertandingan sebelumnya Menurut gue lumayan bagus Performanya Dia masih punya itu Sile main oke Walaupun kayak gak stand out Balet gitu loh Gak ngasih asis Gak Nyata goal Tapi menurut gue Keberadaan di tengah Itu bikin balance gitu loh Jadi kayak Jadi imbang Antara Penyerangan Dan juga defensif kita Jadi imbang Menurut gue Itu bagus banget pastinya Dan gue bener-bener Bersyukur kita punya Pemain Sekelas Bastian Swansteiger Di squad Pastinya gue Sangat-sangat Mau hormati dia sih Kayaknya Dan ini dia Gak ada Nama-nama kayak Lukaku nih kayaknya Cuma ada Dioloveu Miralas Terus itu Ada Kerik Kayak main Yang baru aja kita Jual ke Everton Ini dia Manager mereka Ronald Coleman Kita masih belum tau Lanap mereka Dan sebelumnya Lanap kita dulu 4-2-3-1 Seperti biasa Darnian, Smalley Blint James Marilyn Pogba Ada Hesley Lingard Runny di tengah Di belahang Ronaldo Dan juga Ronaldo di depan Posisi striker Gue bawa Zlatan Andres Pereira Beberapa nama lagi Dan ini dia Lanap Everton Keeper mereka siapa tuh Anjos 4-2-3-1 Formasi mereka Di depan 129 Gue gak liat nama lagi Dan Gila main-main kayak Tom Craverly Ross Barkley Semuanya ada di bench Anjer Bener-bener dimainin Gue gak ngerti ini maksudnya apa Mungkin mereka lagi Rotasi squad kali Karena seperti yang kalian tau Jatuh Premier League Di Akhir bulan Desember Biasanya kayak mempadat banget Seminggu bisa ada 3 pertandingan Oke dan ini dia Pertandingan kedua sekaligus pertandingan terakhir Yang bakal jadi Penutup di episode ini Karena pasti kita udah Mendekati akhir tahun Dan gue harus pas-pasin Kayaknya 2 pertandingan yaudahlah ya Selesai Ronaldo sekarang Tackle keras Bersih tapi Pokokba bisa ambil bolanya Masih Pokokba Kasih ke Heseling gak Matiya Darmihan sekarang Crossing ke tengah mungkin Wenruney come on Wenruney Anjir Itu tetap skippernya Wah gila gila Sumpah-sumpah Lihat deh Crossing Damian Sundran Rooney Ditepis ya Wah anjir beneran ditepis Gila reflectnya tuh dewa banget sih asli Keeper ini gue gak pernah denger namanya sih Ini kayaknya Permain Regen deh Mungkin Atau dari Yota Academy mereka kali gue gak tau Gak snaddle deh sekarang Come on Gak snaddle deh Masih gagal Daily blind sekarang Kasih ke Wenruney Nah Agih lagi reflectnya tuh Dengan main-main kita Surah Alex Ferguson stand pastinya Dibawa lampu-lampu sorot stadion Connor lagi buat United Cristiano Ronaldo Sundulan sambil membalikan badan yang masih Off target Di menit ke 29 Kita punya banyak kesempatan tapi Masih belum ada yang bisa jadi goal Wenruney sekarang dapat kesempatan bagus Come on Wenruney Cardi side Aduh Nice defender dari main mereka Dan itu bukan pelanggaran kayaknya Nah itu baru pelanggaran Siapa tuh Tara Sach Tackle Pogba dari belakang Dan ini mungkin disini kartu merah kali Merahin sih Yaelah cuman kuning doang Kira dia mau ambil kartu dari kantongnya Kantong belakang Tara Sach Main yang gue gak tau Dapet kartu kuning Ini yang betulnya Banyak main-main gak jelas sih Iya kan Keras sih lumayan tacklenya sih 38 sekarang Oh ini Omar Nias ternyata Nomor 29 No 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 Untung tipis Untung off target gila Si Ronaldo sekarang Masih Ronaldo bisa kasih ke Polpok Come on Polpok bak Oh my god Sumpah-sumpah Nanti banyak banget sih Dan ini kita bisa nyesel ntar di akhir-akhir Soalnya misalnya Kita gak bisa nyata ke goal Sampai akhir Parah banget Kipper mereka juga luar biasa Gak bisa bagus sih Jadi gue harus ganti formasi Jadi dua striker Seperti biasa Gue bakal duetin Ronaldo sama Ibra Karena Rooney stamina Udah bisa diliat Udah jelek banget Terus gue juga Seperti yang tadi gue udah bilang Gue bakal masukin Anthony Marshall Untuk kasih dia sempatan Dan ini dia Pertandingan di Emirates Stadium Dan ini kemungkinan besar Bakal jadi pertandingan Pertandingan itu Gelar juara sih Karena seperti yang kalian tau Arsenal sama kita tuh Lagi kejaran-kejaran terus Di puncak kelas semen Poinnya kayaknya Cuma beda tiga Beda satu Segala macem Dan Tanggal satu Dua hari dari sekarang Kita bakal main Tiga hari dari sekarang deh Kita bakal main Lawan mereka Away Jadi Kita harus bisa bales dendam Karena musim lalu Pastinya Kalau kalian ingat Kita gagal jadi juara Karena kita akan Lawan Arsenal Di akhir-akhir musim Dan hopefully Kita bisa Meraih tiga poin penuh Dari Emirates Stadium Karena itu Bakal bikin Dendam gue terbayar lunas Ibra sekarang Nah Ronaldo nice banget Yah Shit Itu merah sih shit Funes Mori Menghalangi want Ibra sama Ronaldo Terduit yang bagus Dari dua main ini Dan harus Gak kartu anjir Wah Gila sih Masa kagak di kartu Ibra lagi baru Abis passing Dan dia Di passing balik Kemalai Ronaldo itu Kita dapat sematan Dari free kick Christian Ronaldo sekarang C'mon Ini posisi yang bagus banget C'mon Ronaldo Christian Ronaldo Masih tipis anjir Sumpah-sumpah ini Kesempatan bagus banget Buat kita Tendangan Oh Bentur kepala Dari Salah to main Iverton Ternyata Ngubah arah tendangan Free kick dari Ronaldo Christian Ronaldo sekarang Kisah ke Zlatan Ibrahimovic Adik ke Ronaldo lagi Masih gagal C'mon Zlatan Fake shot Tendangan keras Zlatan Ibrahimovic Masih bisa ditempis lagi-lagi Keeper mereka Gila Keeper mereka Gila lagi on fire sih Parah Hermian sekarang Coba buat Flick bola Tapi-tapi masih Langsung bisa dibuang Pemain pertahanan mereka Lingard Underhera Kaki kiri Keras Underhera Liatlah Keeper mereka Apa-apaan sih Sumbul Ander Ronaldo Yang masih off target Sumpah sih Keeper mereka Gila banget Anjir Gak ngerti gue Gak ngerti gue Bisa diliat Cristiano Ronaldo 23 sentuhan tuh Dot-dot-dot Warna biru tuh Sentuhan dia di seluruh lapangan Luar biasa Kontribusinya Selinggar Kasih ke Ronaldo Kasih Ronaldo Keras kaki kanan Yang masih off target Oh my god Kita kenapa begini Udah Ini dia Michael Carrick Yang udah Diganti Udah dikeluarin Dari lapangan Dan Lingard Sementara akhir kita mungkin C'mon Masih hasil Lingard So over the top ke Oh my god Gue mau over the top ke Martial di bawah Tapi masih Gagal Dan itu dia full time whistle Terus drop 2 point Dan ini nih Yang bikin berat nih Drop point-drop point Kayak gini Karena hal yang bagus Pastinya Kita Asli kita punya Somantan banyak banget sih Ntar liatnya dari statsnya Gue yakin banget tuh banyak sih Bikin sampe 2 digit kali Shot kita Tapi gak ada yang bisa jadi goal Ronaldo sendirinya punya 4 shot Belum termasuk main-main lain Bukan harinya Ntar sepuasnya dengan 1 point Dari Tani Alon Everton Ya 11 shot 6 on target Gak ada goal Mereka punya 1 shot 0 on target Parah sih Bener-bener parah Dan Chris Smalling jadi main on the match Dengan rating 7,9 Karena Defending yang bagus di pertanian ini Dan Oke itu dia 2 pertanian yang udah selesai gue mainin Di episode ini Dan sekarang gue Mau kasih liat kalian sesuatu Sebentar deh Nah itu dia Kalian udah bisa liat di kalender kan Tanggal 1 Januari 2018 Kita bakal langsung main lawan Arsenal nanti Jadi itu bakal ada episode selanjutnya Pastinya kalian harus tunggu aja Oke dan kita sekarang udah dari tanggal 3-1 Udah siap-siap Tonton baruan nih ceritanya Oke sebelumnya di press con dulu Untuk pertanian dengan Arsenal Gue bakal Motivate Tim kita aja Kasih kata-kata emas buat tim kita Di press con Biar kayak Gak kesannya banyak mulut juga Diliat sama media Dan ini dia Gue bakal lanjut Transaction dulu Sementara Pastinya Rashford masih gak bisa masuk drill Karena dia Lagi pemulihan cedera Johnston udah naik ke 74 overallnya Nice banget Keeper muda kita yang satu ini Periano udah hampir ke 77 Dan Prado juga hampir naik ke 73 Nice Perkembangan main muda kita Oke Dan sekarang kita liat Kelas sama-sama sementara Posisi pertama ada Arsenal Dengan 38 poin Chelsea 37 poin Di posisi kedua Dan kita ada di posisi ketiga Dengan 35 poin Dari 19 pertandingan Jadi udah setengah musim persis Dan jarak kita Tiga poin Jadi kalau di pertandingan selanjutnya Kita bisa menang Tiga poin Itu artinya kita poinnya Sama kayak mereka 38 Dan itu bakal penting banget Krusial banget Dan sekarang gue bakal kasih liat Kalian financesnya Sisa budget kita Dan Gue bisa bilang Yang menang polling Di episode sebelumnya tuh Griezmann Harus kita beli Tapi Dengan budget 58 juta euro Gue gak yakin kita bisa sih Jadi ntar gue bakal coba Usaha untuk beli Griezmann Tapi kalau misalnya Emang bener-bener gak bisa Yaudah kita bakal pending Sampai Musim panas depan Karena gue actually mau Kasih liat kalian Squad Barcelona saat ini Dan ini juga ada ide Dari beberapa-berapa kalian Yang udah gue baca Comment-nya di episode sebelumnya Bahwa kita bisa coba untuk Kurangin sedikit kekuatan Barca Khususnya lini tengah mereka nih Dan itu bakal jadi penting banget Bakal krusial banget Di pertandingan 2 lag nanti Di babak 16-16 Liga Champions Jadi sekarang gue bakal liat Squad Barca ini Karena gue gak tau Isinya siapa aja sekarang Pastinya udah ngelautin Beberapa transfer window kan Pastinya ada yang berubah mungkin Oke kita bakal liat Dari attacknya dulu Masih ada Paco Alcazer Masih ada Lionel Messi Munir Messi gila Value 87 juta Terus masih ada Neymar Luis Suarez Christian Teo Jadi masih lengkap Penyerang-penyerang mereka Ini bahaya banget Ini dia Midfield mereka yang Sangat-sangat penting Dan Sergio Busquets ini Mungkin bisa jadi option sih Jujur Karena dia 39 juta Dan dia 29 tahun Jadi kalau kita bisa sneak Kita bisa culik dia Dari squad Barcelona Masukin ke tim kita Why not Karena actually Kayak central defensive mid Itu ada salah satu Posisi yang menurut gue Kita bisa improve gitu loh Karena saat ini Yang main disitu adalah Stardewin juga Herrera Pogba Central taking mid Gue anggapnya Jadi bisa Tentangin Sergio Busquets Kalau Andre Gomez Masih mahal Masih muda Dan Andres ini Ternyata kontak Spray-nya 7 bulan Tapi kalau misalnya Kita kayak Kita bisa datangin Dia secara gratis nih Berarti Tapi kalau misalnya Datangin secara gratis Nggak bakal ngaruh ke Pertandingan lag 1 sama 2 nanti Karena pasti dia bakal Baru bergabung di Awal musim panas Musim depan Dan mereka punya Marco Verratti Anjir Sumpah Verratti Yang di pertandingan Real life kemarin Sampai PSG Berhasil ngebantai-bantai Barka 4-0 Di save-an krimot ini Udah diambil Barka Ke klub mereka Jadi Midfield mereka bakal makin Satan bakal makin ngeri sih Dan ini dia Gerard Pique Yang bisa juga jadi option Ada beberapa kalian yang minta Untuk gue beli Gerard Pique juga Untuk improve center back kita Dan dia juga menurut gue Realistic Value-nya 30 juta Jadi mungkin kita bisa dapetin Sarga 40 jutaan Oke jadi itu dia Mau gue setunjuk Tapi kayak gue Cuman bakal ngasetunjuknya Dikit aja Karena biar episode selanjutnya Makin seru Dan kalian tunggu-tunggu Gue bakal bahas Semua episode selanjutnya Jadi sampai ketemu lagi Thanks for watching Don't forget to like And I'll see you in the next one Bye guys